Intro Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Edisi Minggu 24 Maret 2024 Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq Dan saya Anissa Reddy Seperti biasa pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual Seputar Sumatera Utara untuk Anda Berikut kita oleh informasi selengkapnya Kita awali informasi pertama pemirsa Puluhan masyarakat adat berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara Untuk menuntut agar rekan mereka Sorbatua Sialagan dibebaskan Keluarga menyatakan Sorbatuan ditangkap tanpa adanya penyerahan surat perintah Ataupun pemberitahuan lainnya Puluhan masyarakat adat di Kebupaten Simalungun Polda Sumatera Utara pada Sabtu siang Bersama dengan aliansi masyarakat adat Tanau Batak Aliansi gerakan rakyat tutup TPL Berserta keluarga Sorbatua Sialagan Mereka menuntut keadilan dan meminta agar Sorbatua Sialagan segera dibebaskan Sorbatua Sialagan merupakan ketua komunitas adat Dolok Parmonangan Nagori Pondokbuluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Masa aksi sangat menyayangkan tindakan kepolisian yang diduga menangkap Sorbatua Tanpa adanya surat pemberitahuan ataupun surat penangkapan Istri Sorbatua Berliana Manik mengatakan Suaminya dibawa oleh sejumlah orang pada hari Jumat kemarin Tanpa ada menerima surat pemanggilan sebelumnya Berliana yang saat itu bersama suaminya saat ditangkap Tidak menerima informasi siapa pihak yang membawa suaminya Sehingga sempat menganggap suaminya diculik Penangkapan Sorbatua Sialagan diakini berkaitan dengan pihak PT TPL Yang sebelumnya telah berkonflik dengan masyarakat adat Dolok Parmonangan Tidak ada dibilang menangkap namanya Tapi ada, kudengar, tapi kudengar Tidak ada yang kutengokan orangnya Bapak sudah dua kali surat panggilan dari si bu Dari ganda dia Tidak ada, semua itu kudengar Sebelumnya ibu ada menerima itu, surat yang dimaksud? Tidak ada, tidak ada Tidak ada langsung menariknya bapak itu ke mobil Langsung bapak itu masuk, bapak itu ke mobil juga Bapak itu masuk, datang langsung ke orang itu Menariknya Tapi satu orang yang mengambil handphone Pemirsa petugas unit reskrim Polsek Kutalimbaru Berhasil mengamankan pelaku pembunuhan terhadap mertuanya sendiri Di kawasan Medan Helvetia beberapa waktu lalu Pelaku terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif Sebab berupaya melukai dirinya sendiri saat akan diamankan petugas Inilah video amatir yang memperlihatkan pelaku pembunuhan terhadap mertuanya sendiri Yaitu Johnny Singh Saat melukai dirinya sendiri menggunakan senjata tajam jenis pisau Saat akan disergap oleh petugas unit reskrim Polsek Kutalimbaru Di kawasan Jalan Sekambing, Kota Medan Disinyalir takut akan ditangkap dan dipenjara Tersangka pembunuhan ini melukai dirinya sendiri Namun saat tersangka telah lemah Polisi mengamankan senjata tajam yang digunakan yang melukai dirinya sendiri Dan memboyongnya ke rumah sakit Bayangkara Medan Untuk mendapatkan perawatan intensif Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbon Menyebut tersangka membunuh mertuanya sendiri Yakni Sanda Kumari Karena korban menghubungi pelaku Sebab telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga Terhadap istrinya yang tak lain merupakan anak korban Motifnya adalah Tersangka melakukan pembunuhan ini Terhadap korban Karena tersangka ini ditelepon Maaf, tersangkanya ada di rumah sakit ya Tersangkanya ada di rumah sakit ya Ini sama-sama orang India Tersangka ini ditelepon oleh korban Di mana saat itu tersangka telah melakukan pemukulan Terhadap anak korban Pelaku dijerat dengan pasal 338 KWP Tentang pembunuhan dan terancam hukuman di atas 15 tahun penjara Pemirsa dua unit sepeda motor bertabrakan di jembatan Jalan Labuhan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan Dan kedua pengendara dilarikan ke rumah sakit Inilah detik-detik rekaman video amatir warga Setelah terjadinya kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor Terlihat dalam rekaman kedua korban tergeletak dengan mengalami luka-luka di tubuh Serta kedua kendaraan mengalami kerusakan Kecelakaan bermula dari satu unit sepeda motor Supra X Yang dikendari oleh Abas Anggara Harhab Mengarah dari bagan batu menuju Kota Pinang Sedangkan satu unit sepeda motor Matic X-Ride dikendarai Legimin Datang dari arah yang berlawanan Diduga karena kecepatan terlalu tinggi Pengendara Supra X tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya Sehingga saat melalui jembatan Sepeda motor terlalu ke kanan dan menabrak sepeda motor Legimin Kandid lantas Polsek Kota Pinang AKP Tarzuki Membenarkan telah terjadi kecelakaan Antara sepeda motor Supra kontra Yamaha X-Ride Di Jalinsum Titi Kembar Labuhan Desa Asam Jawa yang mengakibatkan Kedua kendaraan mengalami kerusakan Terkait kendaraan berpelat merah yang dikendari Legimin Yang merupakan karyawan PT Herpinta Disebabkan sepeda motor miliknya rusak Sehingga menggunakan sepeda motor istrinya Yang merupakan PNS di instansi pemerintahan Tindakan yang diambil pihak telantas Kota Pinang Melakukan olah TKP Membuat berkas perkara Dan kemudian dilanjutkan ke Polres Lebuhan Batu Selatan Kini kedua korban telah dibawa ke rumah sakit umum Daerah untuk mendapatkan perawatan Sementara itu Kapolres Lebuhan Batu Selatan Menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya FAH Usai pemeriksaan yang dilakukan kepolisian Dan menyampaikan hasil autopsi jenasa kemarin Almarhum sebelumnya diketahui Sempat ditangkap personel kepolisian di rumahnya Atas dugaan kepemilikan sabu Kemudian almarhum dibawa ke Polsek Kota Pinang Untuk dilakukan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan Almarhum akan dipindahkan ke Mapolres Namun saat keluar dari ruangan Almarhum terjatuh dan pingsan Untuk memberikan pertolongan Personel segera membawa almarhum ke rumah sakit Namun sesampainya di IGD rumah sakit Almarhum dinyatakan telah meninggal dalam perjalanan Untuk memperjelas penyebab kematian FAH Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Maringan Siman Juntak Mengumumkan hasil otopsi yang dilakukan Dokter Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dari pemeriksaan Mayat laki-laki berusia 28 tahun Rasmongoloid Ditemukan luka lepuh pada dada Bintik pendarahan pada mata Bibir, kuku jari tangan dan kaki Tampak kebiruan Kemudian pemeriksaan dalam Dijumpai resapan darah Dan penyebab kematian adalah mati lemas Disebabkan trauma tumpul Pada kepala belakang Yang menyebabkan penumpukan cairan pada rongga otak Kemudian penyebab kematian adalah mati lemas Atau asfiksian Yang disebabkan trauma tumpul Pada kepala belakang Yang menyebabkan penumpukan cairan pada rongga otak Yang membuat terganggu pusat penarahan Itu adalah kesimpulannya Sementara untuk darah Dan cairan lambung Telah kami kirim ke lapor Untuk mengetahui Jat-jat kimia yang ada di kandungan darah Maupun di lambung yang bersantakan Saat ini pihak kepolisian juga menunggu Hasil pemeriksaan darah Dan cairan lambung almarhum Dari laboratorium kepolisian Pemeriksa seorang pria Yang diduga anggota komplotan Pencuris peda motor di Batubara Menjadi sasaran amukan warga Beruntung polisi segera datang ke lokasi Dan mengamankan pria tersebut Peristiwa ini terjadi di desa Durian Kecamatan Seibalai Batubara Pada Sabtu malam Awalnya pria yang mengaku Warga desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Batubara Datang ke salah satu bengkel Bersama beberapa temannya Untuk menambal bahan sepeda motor Kemudian salah seorang temannya Meminjam sepeda motor pemilik bengkel Namun dari sore hingga malam Hari sepeda motor tak kunjung dikembalikan Pemilik bengkel kemudian menahan pria tersebut Bahkan warga yang tersurut emosi Sempat menghakimi pria itu Personal posek Labuhan Ruku Yang menerima laporan langsung turun ke lokasi Dan menenangkan warga Kandit reskim posek Labuhan Ruku Ibda Hapardede mengatakan Jumlah tertuga pelaku ada lima orang Namun sementara yang diamankan baru satu orang Kemudian memboyong terduga anggota komplotan pencuri sepeda motor tersebut Kemah Polsek Labuhan Ruku Guna proses penyelidikan Petugas unit reskrim Polsek Perbaungan Polres Sedar berdagai berhasil Meringkus seorang pelaku utama penganiayaan Terhadap Sadam Syahputra Korban penganiayaan Sakit hati atas ucapan korban Menjadi motif pelaku tega melakukan penganiayaan terhadap korban Inilah pelaku Irfan Bahdim Warga Dusun Ampera Desa Skip Kecematan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Sedang Pelaku diamankan pada Jumat pagi Dari salah satu rumah di kompleks perumahan Di Desa Skip Lubuk Pakam Berikut barang bukti berupa Satu buah jaket Sebilah pisau kuningan kecil Dan satu unit handphone pelaku Kapolsek Perbaungan AKPS Guru Singa menjelaskan Menurut pengakuan pelaku Motif pelaku menganiaya korban Karena sakit hati Dimana korban sering melontarkan kata-kata kotor Bahkan beberapa kali memaki dirinya Saat pelaku datang ke kampung korban Di Dusun Tempel, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan Pelaku melakukan pembacokan terhadap korban Dengan menggunakan sebilah parang Bersama seorang pelaku lainnya yang berinisial H Yang saat ini masih jadi buronan Dimana pelaku H berperan membonceng pelaku Dengan menggunakan sepeda motor Pelaku ini ya ada unsur sakit hati Sakit hati karena sering dimaki-maki Jadi merasa bersinggung Itulah terjadilah pembacokan itu Mereka ini bersama Sudah kenal Cukup lama Mungkin Karena Ya itu tadi Karena sering ada kata-kata kasar Kata-kata magian Jadi Timbulah niat untuk melakukan itu Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku saat ini masih ditahan Di Mapolsek Perbaungan Pelaku dijerat Pasal 353 Ayat 2 Jungto Pasal 55 Dan 56 Khoa Pidana Dengan ancaman 7 tahun penjara Sementara itu pemirsa Aksi tawuran antar remaja Kembali terjadi di Kota Medan Kali ini kedua kelompok remaja Terlibat aksi saling serang Menggunakan batu dan balok kayu Di kawasan Jalan Tuasan Di waktu masyarakat sedang melaksanakan sahur Video amatir yang direkam oleh warga ini Memperlihatkan aksi saling serang Menggunakan lemparan batu Dan balok kayu Antara dua kelompok remaja Di kawasan Jalan Tuasan Medan Perjuangan Kedua kelompok yang diketahui Bukan warga sekitar lokasi kejadian ini Tiba-tiba terlihat adu mulut Dan berujung pada aksi tawuran Akibat dari saling lempar batu Dan balok kayu Kedua kelompok remaja ini pun Beberapa pengendara Yang hendak lewat menjadi terhenti Dan berputar arah Sebab khawatir terkena lemparan batu Menurut warga sekitar Adi mengatakan Puluhan remaja ini awalnya datang Dengan masing-masing berkonvoy Menggunakan sepeda motor Secara tiba-tiba Kedua kelompok remaja ini Terlibat adu mulut Saling mengejek Dan berujung pada aksi tawuran ini Dari sana Berapa orang itu Bang ada Tidak tahu Rambil Pakai apa Bang tawuran ini Batu Ada korban Bang Tidak ada korban Memang sering kejadian disini atau baru kali ini Kedua kelompok remaja yang terlibat Aksi tawuran ini Kabur melarikan diri Setelah mobil patroli Perintis presisi Polda Sumut Tampak dari kejauhan Menuju lokasi Warga berharap polisi Dapat lebih mengintensifkan patroli Guna mengantisipasi kejadian serupa Pemirsa kami akan segera kembali Usai jeda pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Di Sumatera Utara hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Masyutyon Beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan Mengucapkan selamat Menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah Jadikan bulan suci Ramadan ini Momentum masyarakat Kota Medan Untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah Semoga amal ibadah kita Mendapat rindu dan berkah Dari Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa menanggapi maraknya aktivitas galian C Tidak memiliki izin resmi di Kabupaten Toba Menuai tanggapan dari Bapenda Toba Kepala Bapenda Toba Henry Maradensi Tompul Saat dikonfirmasi baru-baru ini mengatakan Aktivitas galian C yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Dan dapat merugikan masyarakat lebih baik ditutup Hingga saat ini para pengelola galian C banyak yang mengaku Bahwa izin mereka masih dalam proses pengurusan Akan tetapi aktivitas tetap berjalan Namun proses pengurusan izin belum selesai Pihak Bapenda Toba tetap melakukan pengutipan pajak mineral bukan logam Dan batuan atau MBLB Bapenda Toba memiliki target pajak pendapatan dari pajak mineral bukan logam Dan batuan atau MBLB Sekitar 500 juta rupiah per tahun Namun realisasinya hanya sekitar 254 juta rupiah Atau sekitar 50% dari target Kurangnya pencapaian penerimaan pajak MBLB dari aktivitas galian C Pihak Bapenda Toba mempunyai rencana Bekerjasama dengan OPD terkait dalam pengutipan pajak MBLB Henry menambahkan sesuai dengan amanah dari Kementerian Dalam Negeri Dan KPK yang telah disampaikan kepada pihak Bapenda Toba Aktivitas galian C tanpa izin dapat dipungut retribusi pajak MBLB-nya Dengan catatan area galian C tersebut harus di luar kawasan tertentu Aktivitas galian C yang tidak memiliki izin resmi dapat dihentikan Polres Toba Sesuai dengan ada amanah dari Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dan KPK waktu itu Tanpa ada izin pun itu bisa kita pungut Dalam catatan di luar kawasan tertentu Namun karena ada ria-ria itu kami agak cooling down Dan saya ketika ini cooling down Saya langsung jumpai Kapolres waktu itu Kapolres yang pindah ke Batubara Lalu beliau mengatakan itu langsung kita tutup semua katanya Itu perintah beliau waktu itu Yaudah bagus saya bilang Saya gak tau tindak lanjut dilakukan bagaimana Tapi itulah hasil saya berbicara dengan Pak Kapolres waktu itu Kita beralih ke Padang Sidempuan Pemirsa ratusan warga antri beras di kantor pos Padang Sidempuan Untuk mendapatkan bantuan beras 10 kg dari pemerintah Warga mengaku senang mendapat bantuan Meski harus mengantri berjam-jam akibat kebutuhan pokok yang masih mahal Ratusan warga tidak mampu mengantri memenuhi halaman depan kantor pos Cabang Padang Sidempuan Untuk mendapatkan bantuan pangan 10 kg beras dari pemerintah kemarin Dengan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Satu persatu warga menunjukkan undangan kepada petugas kantor pos Untuk diregistrasi dan langsung menerima bantuan beras 10 kg Untuk menghindari penumpukan antrian dan berdesak-desakan Panitia membagi antrian dalam tiga loket warga yang didominasi para ibu rumah tangga Salah seorang warga, Sahrul Siregar, mengaku Dengan adanya bantuan beras 10 kg ini Dapat membantu kebutuhan masyarakat di tengah naiknya harga beras di pasaran Bagaimana perasaan dapat bantuan beras ini? Bagaimana lagi bilang ya? Tenanglah Penyaluran bantuan beras 10 kg dari pemerintah tersebut Dapat membantu mengurangi beban masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok saat ini Pemirsa harga daging ayam potong di pasar tradisional Padang Sedempuan Masih cukup relatif tinggi Dimana harga daging ayam potong tersebut masih bertahan di harga Rp40.000 per kilogramnya Di pasar tradisional Jalan Tamrin, Kota Padang Sedempuan Terlihat ramai pembeli daging ayam potong kendati Harga ayam potong sejak dua pekan terakhir telah mengalami kenaikan Dimana sejak dua minggu lalu harga daging ayam potong masih Rp35.000 per kilo Naik menjadi Rp45.000 saat menjelang remadan lalu Kini bertahan di angka Rp40.000 per kilogramnya Kenaikan harga ini dipicu meningkatnya minat pembeli namun tidak diimbangi dengan stok daging ayam yang cukup Selain itu menjelang lebaran variasi harga berbagai kebutuhan di pasar mulai mengalami kenaikan Dari harga normal itu saya kenaikan berapa itu? Dari Rp35.000 Meski harga daging ayam potong tersebut masih mengalami kenaikan Pedagang mengakui masih ramai pembeli Pemirsa Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara kini membuka layanan jemput zakat Layanan jemput zakat memperbudah para muzaki dalam menyalurkan zakat, infak, dan bersedekah Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan program jemput zakat dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah Program jemput zakat ini dilaksanakan dengan cara berkunjung ke muzaki Muzaki dapat diartikan dengan seorang muslim atau lembaga yang dibiliki oleh orang Islam yang memiliki harta yang diwajibkan zakat Baik sudah dewasa atau tidak, berakal atau tidak Zakat ini nantinya akan disalurkan dan membantu kaum duafa Salah satu muzaki dari toko konservasi alam yakni Haji Rahmat Syah Menyalurkan zakatnya pada bulan Ramadan 1445 Hijriah Dengan layanan jemput zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Pembayaran zakat profesi ini langsung diterima oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Haji Rahmat Syah mengatakan zakat yang disalurkan pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan Tapi Alhamdulillah dalam perjalanan hidup ini dengan membantu itu kami tidak kekurangan Ada aja jalan Allah memberi rejeki yang berlebih Alhamdulillah itu saya mengalami makanya tiap tahun ada peningkatan zakat Kuranglah bisa diapakan dan sedekah yang kita berikan Dan mudah-mudahan apa yang kami berikan memang jumlahnya tidak berapa Tapi mudah-mudahan bermanfaat dan ini kami berikan dengan ikhlas dan apa-apa Ketua Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Muhammad Hatta menjelaskan Program jemput zakat ini dilaksanakan dengan mengunjungi para muzaki Di antaranya adalah tokoh konservasi alam yang peduli kepada zakat, infak, dan sedekah Pak Tentor Tajirna Tosna adalah seorang yang memperluh dengan zakat Bupak Sadatnya Karena setiap tahun beliau selalu berjahat kepada Basnas Provinsi Saudara Utara Dan kita telah menyalurkan itu kepada berbagai program-program yang membantu kaum doa baca Bagaimana itu adalah orang yang lepaskan, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari umat-umat kita secara keseluruhan. Badan Ambil Zakat Nasional berharap program jemput zakat ini mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia dengan membangkitkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga program pemerintah yang telah dicanangkan seperti penghapusan miskin ekstrim dapat terlaksana dengan baik. Pemirsa dua pekan bulan Ramadan, suasana toko penjual pakaian jadi di Pasar Ipres dan Pusat Kota Aikanopan, Kebupaten Labuan Batu Utara terlihat sepi dari pembeli. Beginilah suasana blok toko pakaian jadi di Pasar Impres Aikanopan. Meskipun sepi pembeli, namun pemilik dan karyawan toko masih setia menanti pembeli datang. Hal yang sama juga terjadi di Pusat Kota Aikanopan, sejumlah ruko menjual kebutuhan pakaian jadi juga terlihat sepi. Meskipun sejumlah toko masih ada dikunjungi beberapa orang pembeli, namun kondisi ini jauh berbeda dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu, terutama saat memasuki dua pekan jelang Hari Raya Idul Fitri tiba. Salah seorang pendagang pakaian, Isa, mengatakan jumlah pembeli baju untuk kebutuhan lebaran tahun ini jauh berkurang dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, daya beli masyarakat labura disebabkan sebagian besar penduduk labura sebagai petani kelapa sawit. Karena situasi kebun milik mereka sedang musim trek atau menurunnya produksi hasil perkebunan kelapa sawit, sehingga berdampak daya beli warga ikut berkurang. Dan juga disebabkan harga sembako yang masih tinggi dan tidak stabil, menyebabkan masyarakat terlebih dahulu mengutamakan memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kondisi ini menyebabkan omset penjualan pedagang menjadi turun mencapai 45 persen. Para pedagang berharap pemerintah secepatnya menstabilkan harga kebutuhan pokok, dengan harapan para pedagang pakaian juga mendapat omset penjual yang lebih baik. Selama itu, pebunggahan saja atau puasa-puasa minggu-minggu kedua sudah rame. Kalau sekarang jauh lagi itu berkurang daripada kalau semalam. Sembako-sembako pun mahal, jadi kan mereka lebih memilih membeli sembako dulu daripada pakaian gitu kan. Kalau penurunan omset itu 45 persen gitu lah ya. 45, hampir setengah lah, hampir setengah lah jauh pokoknya perbandingannya. Suasana sepi juga terjadi pada bagian blok pedagang sembako di pasar impres tersebut. Sementara di Desa Ujung Batu Tiga, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Pemirsa, para ibu-ibu kader PKK membuat jamu. Sudah berbentuk bubuk dengan nama Jamu Putri Palas. Penghasilan dari menjual jamu mampu meraup jutaan rupiah per bulannya. Jamu yang diproduksi oleh ibu-ibu kader PKK Desa Ujung Batu Tiga ini diberi nama Jamu Putri Palas sesuai dengan nama Kabupaten Padang Lawas. Jamu Putri Palas sendiri saat ini sudah dikonsumsi tidak hanya masyarakat Padang Lawas, namun sudah sampai ke Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Menurut Sri Wahyuni, penggagas pembuatan jamu, jamu Putri Palas sudah diproduksi sejak tahun 2015 silam, memanfaatkan kearifan lokal yang mana bahan baku jamu banyak ditemui di sekitar wilayah Padang Lawas. Namun karena banyaknya permintaan, saat ini mereka mengalami kendala penyediaan bahan baku. Dan saya mengajak masyarakat yang ada di sini untuk mengolah kearifan lokal yang ada di sekitar rumah kami. Kalau reaksi dari masyarakat sendiri itu bagus, karena bisa untuk menjaga stamina tubuh di kalang tim hujan atau badan sedang capai. Ada dari beberapa kecamatan-kecamatan lain dan juga dari kota Sibubuan. Sementara Kepala Desa Ujung Batu 3, Indra Sigit Prasetya, terus memberikan dukungan penuh terhadap pembuatan jamu Putri Palas yang memberdayakan para kader PKK. Pemerintah desa dalam mendukung produksi jamu Putri Palas, membantu masyarakat memasarkan lewat media sosial. Sehingga saat ini para ibu-ibu PKK memiliki penghasilan tambahan untuk membantu keluarga. Bagaimana membantu mereka untuk mendesain ulang supaya tabelnya itu bisa menarik sehingga bisa dipasarkan bagaimanapun tujuannya adalah kita bisa memakmurkan yaitu pemberdayaan perempuan yang ada di desa Jumat 3 ini. Kepala Desa Ujung Batu 3 sebagai pemerintah desa mendukung terbentuknya UMKM pembuatan jamu Putri Palas ini dengan harapan ke depannya semakin besar sehingga tidak hanya dikonsumsi di Kabupaten Padang Lawas tetapi menjakau sampai di seluruh Indonesia. Meskipun tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah belum dimulai, namun Baliho dan Spanduk bakal calon wali kota Binjai mulai menjamur. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang. Sejumlah tokoh mulai mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah yang akan maju ikut serta pada pilkada mendatang. Di kota Binjai sejumlah tokoh mulai melakukan sosialisasi dirinya sebagai bakal calon wali kota Binjai dengan memasang Baliho Raksasa maupun Spanduk. Sejumlah tokoh tersebut antara lain Tengku Rizki Ali Shahbana, Muhammad Rasidin, dan Zainuddin Purba. Baliho dan Spanduk tiga tokoh ini mulai menjamur dan terpasang di sejumlah tempat strategis di jalan-jalan utama kota Binjai. Baliho Raksasa Tengku Rizki Ali Shahbana tampak terpasang di jalan-jalan utama kota Binjai begitu juga dengan Baliho Zainuddin Purba. Sementara Muhammad Rasidin memasang Spanduk-spanduk ukuran sedang di pinggir-pinggir jalan. Warga kota Binjai berharap tokoh bakal calon wali kota yang maju nantinya dapat memajukan daerah Binjai dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemirsa informasi seputar Serba Sebi Ramadhan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih yang dimasih bersama kami, Pemirsa. Masjid Raya Binjai merupakan salah satu situs sejarah dan cagar budaya yang dibangun tahun 1887 silam dan masih lestari hingga saat ini. Masjid Raya Binjai yang berlokasi di Jalan Wahid Hashim, Kelurahan Pekan, Kecamatan Binjai Kota. Kota Binjai berada di pintu masuk Pasar Tafif Binjai. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Sultan Langkat Tuanku Sultan Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah. Peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 1887. Namun pembangunan masjid ini tidak selesai di masa Sultan Haji Musa, kemudian dilanjutkan dan diresmikan oleh Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Ramad Shah pada tahun 1894. Bangunan masjid Raya Binjai berdiri kokoh di atas tanah wakaf seluruh seribu meter persegi. Bangunan masjid tersebut dapat menampung jamaah yang mencapai 1.500 jamaah. Tanah wakaf dari masjid telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai, maksud kami Badan Pertanahan Kota Binjai pada 2 Januari 1992. Kuba Masjid Raya Binjai pernah direnovasi pada tahun 1924, hingga saat ini kuba tersebut tidak pernah diganti. Namun pada tahun 1990 direnovasi dengan memperbaiki lantai teras masjid dan pembangunan menara. Masjid Raya Binjai ini memiliki arsitektur perpaduan antara Melayu dan Arab. Ornamen Melayu terasa melekat di dalam masjid tersebut. Pada tahun 2021, Masjid Raya Binjai ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah. Penetapan tersebut tertuang di dalam keputusan Wali Kota Binjai No. 188.45-1236-K-2021. Jika dibandingkan dari sisi berdirinya, Masjid Raya Binjai ini lebih tua usianya dibandingkan dengan Masjid Azizi yang berada di Tanjung Pura Langkat. Tidak hanya difungsikan sebagai tempat melaksanakan ibadah, Masjid Raya Binjai juga memiliki berbagai aktivitas lainnya seperti pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, Masjid Raya Binjai juga mengadakan kegiatan pendidikan TPA, madrasa, serta kegiatan belajar masyarakat. Pemirsa pakat atau pucuk rotan memiliki rasa sedikit pahit, namun kuliner yang satu ini menjadi santapan warga palas saat berbuka puasa. Penjual pakat pada saat datangnya bulan suci Ramadan banyak sekali ditemukan di pasar tradisional di Kabupaten Padang Lawas. Harga pucuk rotan ini sendiri bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per batangnya. Untuk dapat dijadikan sebagai hidangan pucuk rotan ini, pada umumnya dibakar di bara api selama beberapa menit hingga matang. Kemudian dikupas dan diambil inti batang muda yang lunak untuk dijadikan lalapan. Menurut salah seorang warga, Ali Atas Hasibuan, pucuk rotan ini sudah menjadi menu warga Padang Lawas untuk dijadikan lalapan saat berbuka puasa, bahkan ada juga yang menjadikan pucuk rotan menjadi sayur gulik. Dengan menjadikan pakat sebagai lalapan, dapat menambah selera makan. Meski pucuk rotan ini rasanya sedikit pahit, namun lama-kelamaan dapat membuat makanan lainnya menjadi lebih manis. Di samping itu, pucuk rotan juga diakini dapat mencukupi kebutuhan serat dalam tubuh sehingga sangat baik bagi kesehatan. Bisa juga kita buat holat. Holat ini bahan-bahannya seperti ikan mas dan batang balaka. Masakan ciri khas Padang Lawas itu pak, holat itu. Itu di luar bulan puasa, hari-hari biasa ada juga itu pak, kita temukan holat ini. Seorang ibu rumah tangga, Riyadoma Tondang, mengaku hampir setiap hari selama bulan Ramadan, pucuk rotan atau pakat selalu ada disediakan sebagai menu berbuka puasa, bahkan lalapan ini disukai seluruh anggota keluarganya. Pakat ini dijadikan sebagai campuran gulai ikan emas, gulai asam pakat, atau yang disebut masyarakat Padang Lawas, holat dan sangat dikenal sebagai kuliner khas masyarakat Tapanuli, bagian selatan. Berbagai macam, bisa juga digulai asam sama ikan emas, bisa juga dibolgang sama daun ubi, bisa juga diiris-iris sama tomat sama cabai rawit, bisa juga dibuat holat, banyak macam-macamnya pak. Kalau semua keluarga di sini paling suka dengan holat, makanya kalau kami setiap bulan puasa, setiap berbuka puasa, tidak lupa holat selalu ada di rumah ini, insya Allah. Pakat atau pucuk rotan ini menjadi menu yang istimewa pada bulan Ramadan, karena dikenal sebagai kuliner warisan nenek moyang di tabak sel. Pemirsa bulan puasa identik dengan beragam tradisi dan makanan menu berbuka puasa. Di Masjid Kabupaten Langkat, sejak 20 tahun terakhir, menyediakan menu berbuka dengan bubur pedas khas Melayu untuk keluarga yang berbuka di masjid tersebut. Masjid Raya Setabat di Kabupaten Langkat, yang berada di Jaro Lintas, Sumatera Medan menuju Aceh, sering menjadi tempat singgah istirahat dan berbuka puasa bagi warga dan pengguna jalan. Selama bulan Ramadan, Masjid Raya Setabat menyediakan menu berbuka puasa yang berbeda, yakni bubur pedas. Bubur pedas merupakan makanan khas suku Melayu Deli yang hanya dibuat warga di saat-saat tertentu saja, seperti acara pernikahan, kenduri, sunatan, puasa, dan lebaran saja. Hal ini dikarenakan proses pembuatan bubur pedas yang rumit karena menggunakan 40 jenis rempah-rempah dan daun yang mengandung banyak khasiat. Ke 40 jenis rempah dan daun-daunan ini kemudian dicampurkan dengan kentang, wortel, tauge yang menjadi bahan pembuatan bubur pedas tersebut. Bubur pedas bisa dicampurkan lagi dengan sayur urap atau anyang. Bubur pedas dipercaya dapat menyegarkan tubuh, membuat badan menjadi hangat, dan mengusir angin yang berada di dalam tubuh. Tradisi berbuka puasa dengan bubur pedas ini telah dilakukan pengelola Masjid Raya Setabat sejak 20 tahun terakhir. Dulunya, berbuka puasa dengan bubur pedas hanya untuk kalangan tertentu saja. Kini takjil bubur pedas bisa didikmati siapapun di Masjid Raya Setabat. Salah seorang warga, Sugianto, mengatakan setelah berbuka puasa dengan bubur pedas, badan menjadi segar dan hangat setelah seharian berpuasa. berbuka puasa dengan bubur pedas di Masjid Raya Setabat. Kering. Ini segar. Ada hasil. Karena ini bumbunya dari ciri-ciri orang kita Melayu adalah ada rempah-rempahnya, dihabis makan rasanya panas badan, ya kan. Ada ramuan yang dibuat seperti merica, terus kayu manis, kacang hijau, terus buah-buahannya pun ada. Setiap daerah memiliki makanan khas andalan saat bulan Ramadan yang dijual pedagang musiman setiap tahunnya. Seperti daerah yang dijuluki kota Kerang Tanjung Balai, di sini bubur pedas berupakan makanan khas Melayu yang diminati menjadi santapan menu berbuka puasa. Bubur pedas dengan cita rasa beragam ini diolah 44 jenis bahan pangan dan rempah-rempah sehingga rasanya sedap di lidah, menjadikan makanan yang favorit khas Melayu kota Tanjung Balai sejak zaman Kesultanan Asahan. Selain rasanya yang menggugah selera, aroma khas yang juga membuat kita ketagihan. Bubur pedas hingga kini masih banyak diburu warga, terbukti lebih dari seribuan porsi dijual pada setiap hari selama bulan Ramadan. Salah seorang pejual bubur pedas, Dharma Yanti, mengatakan sejak tahun 1805, sejak tahun 1985, usaha berjualan ini sudah dilakoninya. Resep pembuatan bubur pedas ini sendiri ia dapat dari warisan keluarga secara turun-temurun, sehingga rasa yang disajikan tetap sama. Harga satu porsinya juga tak terbilang mahal, hanya Rp10.000 dan tak tanggung-tanggung. Hasil dari berjualan tersebut pun dapat ia gunakan menghidupi keluarga, serta menunaikan ibadah haji. Banyak ya, 44 macam lah ya. Ngombi-ngombi ya, sayur-sayurannya, bumbu rempahnya, boleh ya, 44 macam. Bu, untuk penjualannya sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah, porsi, bumbu jual Rp10.000. Semenjak jual itu bisa berangkat haji, sekolah anak, kuliah anak, Alhamdulillah. Terus, Bu, satu harinya sendiri bisa mencapai berapa bungkus ya, Bu, penjualan, Bu? Kalau bungkus itu satu hari padandang lah. Padandang ya, Bu. Padandang itu sampai berapa bungkus, Bu? Kira-kira berapa ya? Dari porsi. Dari porsi ada yang cuma ada. Berapa? Dari ribuan. Penasaran dengan rasa dan aroma bubur podas yang melegenda ini, Anda dapat menikmatinya di jalan listrik kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Momen bulan suci Ramadhan, pemirsa membawa berkah tersendiri bagi penjual takjil roti jala di Medan. Masakan khas Melayu ini menjadi menu favorit warga Medan saat berbuka puasa. Momen bulan suci Ramadhan membawa keberkahan tersendiri bagi pedagang musiman di kawasan Kelurahan Pekan, Labuhan, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Seperti yang dirasakan Anda, berjualan takjil masakan khas Melayu, yakni roti jala, sudah menjadi agenda berjualan selama bulan Ramadhan dengan tangan terampilnya roti jala yang terbuat dari bahan tepung roti yang diadon dan dicetak menyerupai jaring atau jala di atas teflon, kemudian dipadukan dengan kuah kari, udang bersama dengan kentang dan acar. Masakan khas Melayu ini menjadi menu favorit masyarakat pesisir Kota Medan saat berbuka puasa. Anda menuturkan roti jala yang dibuat, dijual dengan harga Rp15.000, berisikan 10 roti jala, lengkap dengan kuah dan acar. Keuntungan yang didapatkannya pun terbilang cukup, yakni mencapai Rp2.000.000. Kalau dia enggak tahu rasida, berarti dia bukan orang Melayu. Kiri khas kalau orang Melayu bilang ini namanya roti jala. Roti jala ini dimakan sama kuah kari, kalau kami bikin tidak pakai daging atau ayam. Kami mulai karinya seperti pakai udang sama kentang. Karena ini kebanjiran order untuk buka puasa, dimakan orang telah berbuka puasa. Ini adalah makanan ringan. Jadi penghasilan kami sebulan sekitar dapat Rp2.000.000 atau Rp1.500.000.000 dari penghasilan ini. Selain menjual roti jala, Anda juga menjual sejumlah masakan dan khas Melayu lainnya seperti kue gading galo merah, kue rasida, serta tepur banda. Menjadi kue manis yang pas disajikan saat berbuka puasa. Biar ada informasi menarik dan aktual lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat rido dan berkah dari Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berikut informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Satu Medan berlaku pada hari Senin 25 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat BMKG. Berjumpa kembali bersama saya, Utami Alhariya, Perakhirawan BMKG Wilayah Satu Medan yang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 25 Maret 2024. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara berkirakan berawan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Nias Utara, Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, berpotensi terjadinya hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Karo, Deiri, Pakpak Barat, Humbahas, Tapteng, Sipolga, Maniling Natal, Tapsel, Padaksedimpuan, Samosir, Toba, Hasahan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di dini hari, dipikirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95 persen. Angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 23 Maret 2024 tidak terpantau adanya titik panas. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang terjadi di wilayah Darang Barat, Pantai Barat, dan Pegurungan Sumatera Utara yang mana dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometris lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerebat kerja yang bertugas. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nisa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!